hai sobat hanjo welcome to hanjo family yes kita lagi ada di yogyakarta nih guys dan kita mau ngindep yang hotelnya bersebelah langsung dengan pakuan mall Yogyakarta yaitu Yogyakarta Marriott Hotel posisi hotelnya ini ada di belakang mallnya ya sobat hanjo jadi tinggal ambil jarul kanan aja kalian tinggal langsung ke belakang atau kalian juga bisa masuk dari lobby mallnya ya dan ini dia guys Marriott Hotel Yogyakarta Wow besar banget nih guys hotelnya nah itu dia hotelnya bersebelahan langsung dengan mall ya jadi ada akses langsung untuk masuk ke mall Oke sekarang kita mau masuk ke hotelnya dari depannya seperti ini ya guys jadi lobbynya itu ada di ujung sebelah kanan ya guys dan untuk parkir ada di lantai LG ya udah ada akses langsung juga pakai lift untuk ke lobby dari lantai LG ya Oke kita mau persiapan check-in dulu dan ini dia guys penampakan lobbynya ya Wah tuh Yogyakarta nya tuh kerasa banget nih guys sambil check-in guys ada yang menarik perhatian nih di lobby ya jadi ini adalah gamelan elektrik jadi dia bisa main sendiri guys hai 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 gimana menarik perhatian kan guys jadi Marriott Yogyakarta ini punya lobby yang luas ya guys jadi di lobbynya ini juga ada tempat jual batik juga ya di di bawah Oke ini adalah suasana liftnya seperti ini guys Hai di lantai dua ada fitness center dan swing pool wuuu ini dia guys kondisi di luar kamarnya adet bawahnya pakai karpet tinggi-tinggirnya di luar kamarnya Hai sobat Hanjo welcome to Hanjo family hari ini kita lagi nginep di Marriott Yogyakarta kita mau review jalan-jalan ulas kamarnya guys ya ini kamar luasnya 40 meter persegi dengan tipe kamar dengan tipe kamar Deluxe King dengan full view ya jadi pemenangan kolam renang Oke kita lihat-lihat sekitar kamarnya ya Oke guys kita mulai dari depan di sebelah pintu depan ada lampu master lampu toilet set terus ini apa informasi ini ada lampu donisrap atau minta dibersihin Oke waktu masuk di sebelah kanan udah ada lemari besar lame lemari kayu gitu modelnya seperti ini jadi tangannya buat tempat koper di atasnya tempat teh minuman dan lain-lain Oke kita mulai dari sini dulu ya Nah kita buka kamar yang besar ini tadaaaah lemari pakaian seperti biasa dimana-mana pasti ada center ini ada gantungan baju ada dua kimono ada satu setrikaan eh sorry ini setrikaannya dan ini meja setrikaannya turun lagi di bawahnya ada lemari penyempat penyimpanan laci penyimpanan terus ini apa ada kantong ada laundry bag terus ada dua sendal meriah sendalnya gimana um sendalnya empuk-empuk ya lumayan dan sebelah kirinya ini ada cemen Oke lanjut guys sebelah lemari tadi ada tempat penyimpanan koper lumayan besar koper besar masuk di sini nih di bawahnya ada lemari penyimpanan lemari penyimpanan dengan kode pin seperti biasa biasa semua hotel ada terus di bawahnya ini ada apa nih Oh membersih sepatu ya di atas ini ada ini tempat es batu ya ya ini tempat es batu tehnya disponsori oleh ini ada gula terus ada creamer ada coffee ada pemanas air ada dua eh botol air minum kaca terus dua gelas dua seno kecil terus dibawahnya ada lemari ningin dibawahnya udah ada minuman penyimpanan tapi ngatau ini gratis atau enggak dibawah ini bukan penyimpanan nah segitu aja lemari penyimpanan di sebelah kanan waktu masuk nah ini dia guys tempat tidurnya sebelahnya ada sofa panjang banget ini 3 meter ada nih sofa nya lanjut di depan kasur ada TV ini ini kayaknya 43 ini sih 43 kalau ya ini 43 terus remote nya dibawah TV nya ada 4 penyimpanan kecil meja terus ini ada meja sama kursi buat makan bisa buat kerja juga bisa nih di sini sebelahnya ada sofa panjang sofanya tebel empuk ada empat buah bantal juga di isi depannya ada meja kecil lanjut ke penyimpanan sebelah kasur sebelah kiri ada meja kecil eh mejanya panjang sorry ini dari bahan marmar gitu terus ini ada lampu-lampu-lampu dan colokan universal sama USB dibawahnya ada laci ada Alkitab dan ini Alquran ada Qiblat nya agak arah sana dan ini dia guys kasur dengan ukuran King 200 kali 200 kita lihat ke sebelah kanan sebelah kasur ada lampu tidur ini ada alarm alarm digital ada USB terus ada colokan universal dan citakan lampu dan lainnya dibawahnya ada penyimpanan kosong tipis tapi oke oke guys kita mau masuk ke kamar mandinya depannya seperti ini bisa ditutup tapi kita bisa dibuka juga buka gel oke bisa dibuka dua sisi ya satu sisi sebelah sana satu lagi sisi sebelah sini guys oke oke jadi kelihatan luas gitu kamarnya ini 40 meter persegi oke kita lihat Kamar mandinya Semuanya marmer Dindingnya juga marmer Warnanya keabuan-abuan Sebelah kanan Mejanya juga ini marmer Terus ini wastafelnya Dengan terbuka bisa ditutup juga nanti Pintunya Di bawahnya ada Laci-laci Kosong Gak ada apa-apanya Kosong Terus kita udah dikasih handuk mandi 2 biji Handuk kecil juga 2 biji Terus ini di bawah penyimpan ini ada hair dryer Bapaknya juga handuk kecilnya buat anak-anak Oh bisa Iya handuk kecil bisa anak-anak Terus ada 2 gelas kecil Sabun tangan Ada 2 air minum gelas Dari air mineral dari kaca Terus 2 handuk kecil Buat muka 1 tempat tisu Cermin besar Ini cermin make up 2 gantungan Dalam di sini juga ada celokan universal Nah inilah ada toiletnya Oke udah ada Bidernya Terus Ini shower mandi Tempat terpisah dengan kaca Wow Semuanya marmer guys Seperti ini Air dingin dan panas yang terpisah Ini showernya Udah ada shower atas juga Dan ini sampo Kondisinya dan Sabun mandinya Ada tempat Duduk kecil Dari marmer gitu Nah itu dia guys Inilah luas kamar Dengan 40 meter persegi Iya Ya gimana menurut kalian Bagus kamarnya Komen di bawah ya Nanti kita mau lihat Fasilitas lain di Luar kamar ini ya Oke Oh iya Mall ini bersebelahan dengan Pakuon Mall Jogja Hotel ini Eh Hotel ini bersebelahan dengan Pakuon Mall Jogja Jadi Kalau mau ke mall tinggal jalan kaki aja Keluar sedikit tinggal jalan Bersebelahan banget Nyatu satu daerah Ya Oke Nah ini dia guys View pool dari kamar Di Marriott Yogyakarta Keluar menangnya besar ya Sebelahnya itu Oke guys Ini TV nya Tapi Belum ada Netflix Baru Smart TV Jadi baru ada Youtube aja Bawaan dari TV nya Untuk Kecepatan internet Rata-rata di 36 Mbps guys 37 tuh Internetnya Cukup Cukup kenceng ya Nah lanjut Sekarang kita mau main Ke swimming pool Fitness center Sama kids club nya Oke sekarang Kita ke swimming pool dulu Hanjol-jol Udah siap nih Mau berenang Ya seperti inilah guys Tempat berenangnya ya Untuk kelompok renangnya Gude banget nih guys Walaupun memang Agak kurang Gak ada mini waterpark nya Jadi untuk permainan anaknya Ya hanya main-main air Kayak gini aja nih guys Sambil nungguin anak Waduh Kita sambil lihat Sunset nya nih guys Aduh Cakep banget Sunset di Jogja ini guys Total kolom renang Semuanya ada 4 kolom ya Termasuk dengan kolom permainan anaknya Oke sekarang kita mau lanjut nih guys Ke tempat kids club nya Dan selalu Kalau married bikin kids club Selalu yang terbaik guys Karena menurut kita Ini adalah kids club yang Cukup luas Dan permainannya juga lengkap Dan anak suka banget gitu Terus untuk anak umur Kalau di atas 3 tahun Kita juga bisa titipin ya Tembaknya juga baik-baik lagi Ini kurang lebih Dalamnya kids club Marriott Oke lanjut setelah dari kids club Kita jalan-jalan ke tempat fitness nih Tempat favoritnya Papi Hanjo nih Untuk tempat fitnessnya sendiri Alat-alatnya lumayan lengkap ya guys Untuk hotel bintang 5 ya Nah guys itu dia review Mengenai hotel Marriott Yogyakarta Kalau kalian mau coba Boleh langsung datang kesini Hotelnya recommended ya Soalnya bersebelahan sama mall Jadi gampang kalau buat yang bawa anak Yes Oke semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye 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 Sampai jumpa.